Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku lagi bikin wingko babat pandan teflon ini bikinnya mudah banget rasanya dijamin enak gimana mau tahu cara aku bikinnya dan bahannya apa saja saksikan terus ya videonya sampai selesai bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu ya dan ditekan juga tanda loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini terima kasih bahan-bahannya ini tepung ketan 125 gram gula pasir 75 gram kelapa parut setengah tua 200 gram bagian hitamnya dibuang ya santan instan satu bungkus garam setengah sendok teh vanili bubuk per 4 sendok teh mendapan pandan dan daun suji 35 gram nanti cara buatnya aku tulis ya linknya di kolom deskripsi langsung aja campurkan semua bahan lalu ini diuleni hingga tercampur rata ya santan instannya ini aku masukkan juga kalau sudah rata seperti ini udah siap untuk kita bulat-bulatkan ya ambil adonan secukupnya lalu kita bentuk bulat seperti ini selanjutnya kita susun di teflon ini dipanggang dengan api kecil sambil dibolak-balik ya supaya matangnya merata selamat menikmati selamat menikmati supaya lebih cepat ini aku tutup aja pakai tutup panci selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah kecoklatan seperti ini ini langsung aja aku angkat nah ini dia wingko babat pandan teflon kita sudah jadi ini aku jamin rasanya enak banget dan aku pastikan ini anti gagal ya cotok sekali untuk teman kita minum teh ataupun minum kopi buatnya juga mudah ya, gak sampai 15 menit sudah bisa langsung kita makan gimana bisa ya kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya dan di subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke teman-teman kamu semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh